Bentar gue liat dulu temanya apa ya tadi ya Aduh lupa gue Menyiasati keterbastasan internet untuk e-learning Pesanannya sih gitu Cuman nanti prakteknya tergantung peserta Dinamis ya tergantung permintaan di ruangan ini ya Iya palu gada lah Palu mau gue ada Oke kak Gwono silahkan aja kak Gwono langsung Udah gak sabar nih menunggu kak Gwono untuk sharing Oke baik terima kasih Masa Fero Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi seperti saya sebutkan tadi Ini sambil saya monitoring ini ya Monitoring chatting ya Ini minta maaf ada Eh saya share screen dulu lah biar gampang Biar enak Wits ini agenda saya nih Oke Sambil monitoring chatting ya Oke Jadi terima kasih atas kesempatannya Topiknya Boleh dijawab di chatting lah ya Pertanyaannya gini Mau isu Oke dari Pak Saibon Jalil ya Oke diperdalam itu satu usulan Isunya gini Yang ada di kepala saya Ini tolong di koreksi tapi ya Kita mau fokus ke masalah jaringan Atau masalah aplikasi Atau masalah metoda untuk e-learningnya itu sendiri Gitu ya Itu mulai aplikasi Aplikasi Saya pengen metoda Jadi Pak Atonius aplikasi Metoda Pak Saibon metoda 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 Banyaknya metoda kayaknya Ada dua aliran nih Jaringan kayaknya udah di skip Karena minggu lalu udah mulai jaringan Kita Ke aplikasi sama metoda kayaknya ya Oke Kayaknya kita fokus ke dua Hal Ada aplikasi sama metoda Oke sekarang Saya masuk ke metoda dulu ya Nanti dari metoda lebih gampang aplikasinya soalnya Kalau dari aplikasi ke metoda lebih susah Oke Sekarang metoda E-learning Oke Kebanyakan Kalau ini saya perhatiin Di anak saya juga sih Ada anak saya ada yang paling kecil Umur Kelas 4 SD Dan yang jadi masalah paling besar Kalau saya perhatiin Dia pakai Google Classroom Jadi gurunya pakai Google Classroom Masalah paling besarnya Ini mungkin kalau yang belum tahu Bisa dicari lah Pasti udah pada tahulah ya Classroom Classroom Itu biasa aja sih Jadi udah banyak yang pakai lah Google Classroom ya Cuman masalah yang paling besar Yang saya perhatikan di Google Classroom adalah Kayanya Tampaknya Dan naga-naganya Gurunya agak kesulitan Buat Tracking 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 bahasa Indonesia Apa ya Memperhatikan Memperhatikan kali ya Atau Melihat Si anak ini sudah mengerjakan tugas yang mana Gitu Karena anaknya juga Nggak Nggak ini ya Tidak disiplin juga ya Jadi misalnya Dia pakai Google Classroom Udah gitu Submit Submit Memasukkan tugasnya Pakai WhatsApp ke gurunya Udah gitu gurunya hilang Oh memantau 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 jejak Melacak Betul Bu Diana Jadi Saya sampai bingung Bahasa Indonesia nya apa ya Jadi masalah paling besarnya itu Bagaimana kita memantau Anak-anak itu Nah itu Masalah paling besar banget Dan ini sering kali nih Malam-malam nanti gurunya nge-Whatsapp Ibunya anak-anak tuh Mam Kayaknya Anaknya belum submit tugas ini deh Terus kita tanya dong anaknya Udah kok Nah seru dah Berantem Jadi masalah paling besarnya itu Itu yang masalah yang pertama Paling besar yang saya perhatikan Di Google Classroom Masalah kedua Adalah Pola yang dipakai Jadi metode yang dipakai Waktu ngajar itu Banyaknya metodanya adalah Mendigitalisasi proses yang Selama ini kita lakukan secara manual Jadi digital Contoh Contoh gini Kita UTS UTS UAS Nanti kalau secara digital Caranya adalah Kita akan bilang ke siswa Siswa UTS tanggal sekian jam sekian ya UAS tanggal sekian jam sekian ya Jadi ngikutin pola yang lama Jadi pola lama kan UTS UAS ditentukan nih Tanggal sekian jam sekian Nah pola digitalnya juga sama Ditentukan tanggal sekian jam sekian Nanti anak-anak ujian Nah masalah dengan seperti itu adalah Nanti guru puyeng nih Gimana cara Mengawasi siswa Bahwa mereka Mengerjakan Ujiannya sendiri Tidak dibantu Siapa yang ngawasin kok Soalnya online kan Bingung ngawasinnya gimana Udah gitu Pakai Suruh siswanya Suruh ini semua Ngasih liat Kamera Segala macem Udah gitu Liatin Mukanya Matanya Pada kelirik-kelirik Kiri kanan gak Ada Kira-kira ada bayangan Bapak ibunya gak di samping Kira-kira Walaupun anak saya Lebih pintar dari itu sih Dia gak kayak gitu Caranya lebih dasyat Parah Jadi akhirnya Guru puyeng Urusan nyontek Bagaimana caranya Supaya Waktu ulangan gak nyontek Jadi udah Masalah Waktunya ditentukan Udah gitu Bingung urusin Mempertahankan anaknya Gak nyontek Jadi masalah-masalah Kayak gitu Sekarang saya Ceritain Apa yang saya lakukan Di kampus ya Di kampus saya Bagaimana caranya Saya ngajar Dengan E-learning itu Satu Kalau kita perhatikan Untuk tracking Nanti saya kasih liat Yang namanya Moodle Bagaimana kita bisa tracking Tugas Dan sebagainya Dengan mudah banget Pakai Moodle Dan Moodle itu free Cuman jadi masalah Adalah jarang sekali Ada situs Di internet Yang ngasih Layanan Moodle Secara gratis Gitu ya Nah Walaupun itu Softwarenya free Bisa kita install sendiri sih Sebetulnya Cuman Kalau orang biasa Agak susah Nginstallnya Nah Terus Kalau Apa sih no eh Kalau ujian Yang saya lakukan Gini yang saya lakukan Di mahasiswa saya Waktu ujian Dipersilahkan Ujian Kapan saja Dimana saja Boleh duduk sebelahan Boleh nyontek Parah Jadi Kalau saya disengaja Jadi ujian disengaja Boleh nyontek Duduk sebelahan Silahkan Oke Dan ujiannya Boleh berkali-kali Seru kan Dan ternyata Mahasiswa saya Rata-rata ujiannya Sekitar 5 sampai 10 kali UAS Ujian akhir semesternya 5 sampai 10 kali UTSnya segitu juga Sama Gak pernah Jarang banget Ada anak Yang bisa Ujiannya sekali Langsung bagus Jarang Dan akibat dari situ Akibat dari situ Remedial hilang Jadi saya menghilangkan remedial Dan akhirnya Nah Bang soalnya banyak banget Betul itu Jadi Metodanya saya rubah Jadi pola berfikirnya gini Sebagai Sebagai dosen ya Cara berfikirnya gini Ini Server Server e-learning Itu nyalah 24 jam loh Dia kan tidak nyala waktu ujian doang Jadi server itu nyalahnya 24 jam Lah Kalau dia nyalah 24 jam Kenapa gak suruh ujian aja Mahasiswa 24 jam Cara berfikirnya gini Coba kalau kita lagi ngajar ya Kalau kita lagi ngajar ya Coba kita bilang sama siswanya Siswa Tolong Nanti Apa yang saya ajarkan Dibaca ulang di rumah Saya berani taruhan 99,99% Siswa Maupun mahasiswa Republik Indonesia Tidak ada yang mau baca Apa yang kita ajarin di rumah Bener kan? Nah Supaya mereka mau baca Caranya Taktik yang saya pakai adalah Suruh ujian berulang-ulang Dan materinya adalah Sebetulnya modul yang Harus diajarkan tadi Dan Modulnya saya copy paste Jadi soal ujian sih sebenarnya Tapi nanti Saya kasih lihat saat ini Kebayang ya Mudah-mudahan kebayang nih Jadi Taktiknya adalah Suruh anak-anak ujian berulang-ulang Dengan Pola fikir yang ada di saya Kira-kira gini Mereka itu rata-rata Belajarnya waktu ujian Jadi Caranya supaya maksa Anak-anak belajar Terus-terusan Ya suruh aja ujian terus-terusan Akibatnya belajar terus-terusan Dan proses belajar itu Sebenarnya prosesnya Setengah-setengah nyontek sih Jadi enggak Apalagi kalau online kayak gini ya Emangnya terus dia Kalau online dia bisa googling segala macem Emangnya kita tahu Apa yang ada di layarnya dia kan agak susah Kecuali kita pakai Apa browser yang dikunci ya Kalau kita pakai Moodle Saya browsernya enggak dikunci sama sekali Jadi kita online banget Oke Nah sekarang Oh ini kalau di sekolah Waktunya dibatasin dan bergantian Ini saya kasih lihat pola yang saya pakai Dan ini akibatnya dasyat ini ternyata Oke Saya kasih lihat kuliah saya dulu ya Saya masuk Ini kuliahnya free Semua orang yang boleh ngambil sih sebenarnya Jadi saya punya website namanya Ini kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan Kemudian kita bikin server free Open course ITTS ACID Open course artinya kuliahnya free Bisa diakses oleh siswa SMA Bahkan SMP pun boleh akses kuliah Tidak perlu daftar sebagai mahasiswa Tidak perlu bayar SPP Oke itu di luar Di luar Metode tadi Sekarang saya kasih lihat kuliah saya Ini contoh kuliahnya Mungkin saya harus kasih lihat yang udah lesai ya Yang udah lesainya ada di LMS Dharma Jaya Oke Jadi kalau yang di Darmajaya Kuliahan S2 ya S-Darmajaya Oke Nah saya akan masuk kuliah Kuliahnya sama sih sebenarnya Oke Biar saya kasih lihat nilainya sekalian Nah Kalau kita lihat polanya adalah gini nih Saya lebih ekstrim sih sebenarnya Daripada yang tadi saya ceritakan Jadi kalimat pertama di kuliahnya adalah Untuk memperoleh nilai A Pengajar lebih suka kalau Anda menulis buku Untuk A daripada mengerjakan ujian Jadi ekstrimnya disini sih Jadi anak-anak Kalau mau menulis buku Saya lebih suka Dan nanti bukunya terbit beneran Ini ada berapa anak sudah mulai jadi bukunya Dan akan dimasukkan ke penerbit Royalty-nya langsung jadi buat anaknya Dan saya bantu banget Supaya mereka bisa menulis buku Kenapa diarahkan buat menulis buku Supaya portfolio Resumenya dia jadi bagus banget Jadi mereka pada saat lulus Tidak mengandalkan hanya sekedar ijazah Tapi juga dia punya karya yang Bisa dibangkakan Dan bisa pakai buat kompetisi Yaitu buku Nah Tapi kita fokus ke ujiannya sendiri Nah kita lihat disini ujiannya Bagi yang tidak berani lulus buku Silahkan mengerjakan ujian Kerjakan semua kuis Jika belum dapat nilai 100 Ulangi lagi sampai dapat nilai 100 Kerjakan UTS 100 soal terus menerus Sampai waktu dosen harus memasukkan nilai Kerjakan ini sampai waktu dosen harus memasukkan nilai Semua kuis UTS UAS Boleh dikerjakan kapan saja Dimana saja Selama kuliah berlangsung Sampai dosen harus memasukkan nilai Jadi ini boleh dilakukan terus menerus Kuis berkali-kali Dan tidak ada yang mengawasi sama sekali Mereka boleh mengerjakan berkali-kali Dan karena berkali-kali Ternyata jokinya juga hilang Jadi gak ada joki nih Kejadiannya tidak ada joki sama sekali Jadi jokinya hilang sama sekali Karena boleh berkali-kali Ternyata joki gak ada yang mau berkali-kali Nah ini kalau kita lihat disini Di setiap modul ini ada kuis Tiap modul ada kuis Tiap modul ada kuis Oke Ini ada kuisnya semua tiap modul Dan kalau ini saya lebih ekstrim lagi Di ujungnya Ada sertifikat dan bisa di-download Ini sebenarnya sertifikatnya Bagi yang nilainya di atas 90 Ada sertifikat yang bisa di-download Tapi ini karena kuliah di kampusnya Yang ini gak bisa di-download Tapi kalau yang kuliah yang terbuka buat umum Ada sertifikat bisa di-downloadnya Oke Bentuk Saya akan perlu ngasih lihat Bagaimana cara membuat soalnya Oke Cara membuat soalnya gak susah bener asli Gak susah Gampang banget sih Saya bikin soalnya ya Saya bikin soalnya buat kuliah jaringannya ya Atau saya kasih lihat nilainya dulu ya Dengan pola seperti ini Nilainya seperti apa Oke Ini nilainya Ini kuliah S2 Kalau yang ini kebetulan S2 Ini nilainya ada 29 mahasiswa saya S2 Kita bisa ngelihat langsung nilainya di sini Ini nilainya keluar semua Oke Ini keluar nilainya Saya akan kasih lihat mahasiswa yang terbaik ya Kalau yang terbaik dia ujiannya gak sampai 10 kali sih Bentar Mana ini ya Dewi mana Ini yang terbaik Ini mahasiswa saya yang paling pintarnya Oke Saya kasih lihat aja Ini saya kasih lihat uasnya dia Ini uasnya Kita bisa tracking di sini Dan trackingnya gampang banget langsung kelihatan Dewi ini mengerjakan ujian berapa kali Satu, dua, tiga Tanggal berapa aja nilainya berapa Soalnya yang mana kelihatan loh ini Soalnya bisa kita track semua Ini ada soalnya Nomor satu berhasil dijawab Nomor 16 gagal Nomor 23 salah 45 Salah ini ada 100 soal Oke Dan kita bisa track ini Tolong lihat ini Soal yang berhasilnya Tolong kita lihat Saya masuk ke ujian dia yang pertama ya Ujian dia yang pertama Lebih banyak yang salah Dan nilainya cuma dapat 60 Oke Yang kedua Lebih sedikit yang salahnya Dan dia dapat 84 Yang ketiga Oke Lebih sedikit lagi yang salahnya Dia dapat 95 Jadi Ujiannya boleh berkali-kali Remedial hilang sama sekali Yang jadi masalah dengan cara seperti ini Adalah bagaimana caranya kita membuat bank soal Kira-kira kayak gitu Udah kebayang ya Caranya kayaknya Trackingnya udah gampang banget Dan kalau udah dapet Kalau udah seperti ini Caranya buat Laporan nilai ke Mana sih Ke sekolah Gampang banget Saya kasih lihat dulu Laporan nilainya dulu ya Ini nilai Ini Moodle Softwarenya namanya Moodle Dan kalau Bapak Ibu Guru Pengen Bikin Kalau gak punya server Silahkan bikin Moodle-nya di Ntar saya kasih lihat situsnya Satu lagi Yang ini Ini free Kalau yang tadi Open course ITTS Buat di kampus ya Kalau yang ini LMS Onocenter ORED Ini free Saya kasih lihat Saya masukin disini aja deh Ini free Ini Banyak sekolah-sekolah yang Bikin Tempat Mata pelajaran disini juga ya LMS Onocenter ORED LMS Onocenter ORED Slash Moodle Saya paste di Ini ya Saya paste di Chatting ya Alamatnya Oke Jadi LMS Onocenter ORED Kalau buat teman-teman yang Tidak punya server Di sekolahnya Silahkan Request Pakai email ya Saya tulis email saya Aja lah disini Biar gampang Ono Internet IDE Oke Jadi email saya Ono Internet IDE Silahkan kirim email Nanti saya buatkan Tempat Kuliahnya free Cuman Tolong dipakai Ini kejadian soalnya Aduh Sebel banget Ada Apa Madrasah sih Di Cianjur Pak Ono Saya minta Buat Sekolah saya Oke Silahkan Gak masalah Saya minta 30 Mata kuliah Mata kuliah Mata pelajaran Saya bikinin 30 Jurusan Ini 30 Jurusan Apakah ada 3 jurusan Atau gimana 30-30 Saya buatin semuanya Dan untuk bikin Lumayan soalnya Maksudnya Itu kerjaan Gak semenit 2 menit 15 menit Setengah jam Harus saya Luangkan buat bikin Cuman udah gitu Sampai sekarang Gak pernah dipakai Jadi saya sebelnya Di situ aja Oke Jadi ini free ya Nah sekarang saya balik lagi Ke urusan nilai tadi Bentar Oh ini dia Oke Nah Kita udah bisa lihat Bahwa kita bisa Dapat nilai Anak-anak tadi Nah sekarang saya pengen Wah ini nilainya Nilainya honor doang Honor mah gak ada Bisa nilainya semuanya gak ya Ini Semua pengguna Oke Ini saya masuk ke semua pengguna Jadi Setelah ini Ini Nah Sorry Saya masuk ke Grid report Nah saya bisa export import Jadi saya bisa export Saya bisa ambil nilainya Dalam rupa file excel Jadi saya cuman gini aja Kalau ngambil nilai Cuman gini aja Terus Saya tadi export Saya klik Ini ada attendance Harus saya buang Saya unduh Langsung dapet nilainya Jadi Ini bentuk file excel Nanti ini file excelnya Langsung bikin laporan Ke sekolah Jadi udah enak banget sih Sebetulnya Bentar Oh ini Ini udah jadi nih file excelnya Saya buka ya Cuman ini excel Ini saya gak pakai excel ya Saya makanya linux Untuk salah satu Untuk sekolah lain Iya sih Ini harus eksperimen sih sebenarnya Ini Ini Kalau ini Ada banyak komentar soal peraturan Kayaknya ya Di kampus Di level kampus pun Banyak kampus yang Gak berani Seperti itu Jadi jujur ya Ini di level kampus aja Banyak yang gak berani Seperti itu Jadi kalau sekolah Saya bisa kebayang sih Cuman kalau udah ini jalan Enak banget Guru-guru Enak banget semua Nah ini langsung nilainya Udah keluar semua Langsung beres Oke Ini kalau ini ada Kehadiran ya Karena kehadiran Kebetulan ada nilainya Di kampus yang Darmajaya itu Oke Jadi kita bisa ngeliat banget Nilainya Kalau yang di ITTS Lebih dasyat lagi Sebenarnya Rumus buat Dapetin nilai akhirnya Udah saya masukin Kalau yang Darmajaya ini Kebetulan masih belum Saya masukin Buat akhirnya Dan saya harus bikin Apa Rumus dulu 30% Dari quiz Tambah 30% UTS Tambah 40% UAS Baru nilai akhir Kalau yang di ITTS Itu udah otomatis sih Jadi bentuknya kayak gini Nanti tinggal Saya kasih aja Ke Administrasi Akademis Selesai Dan ini Yang nilai siapa Yang nilai adalah Server Jadi saya udah gak nilai Soal sekali Oke Sekarang saya kasih lihat Gimana caranya Kita bisa bikin soal Supaya Yang menilainya Server Nah Sekarang saya bikin soal ya Ini soal Ini kuliah beneran Yang saya bikin ya Ini kuliah saya beneran Ini lagi berjalan Kuliahnya Saya akan bikin soal disini Dan saya akan bikin Soal Bagaimana caranya bikin soal yang random Gitu ya Bentar Saya ambil materi dulu ya Saya cari materi Udah gitu Saya akan coba jahilin Bagaimana cara bikin soal yang jahil sekali Oke Atau disinilah Di atas lah Yang pendolongan-pendolongan Yang paling gampang lah Ini ada Sejarah Sejarah internet Indonesia misalnya ya Jadi di awalnya Saya kasih sejarah Supaya mereka punya Konteks buat belajar Oke Saya masuk ke sejarahnya Nanti saya akan Bikin soal Bikin soal Kita perlu akses ke bank soal Di bagian yang ini Ini bagian setting Kita bisa bikin bank soal nih sebenarnya Saya klik disini Masukin more Saya akan bikin bank soal Ini kebawahin Disini ada Question bank Atau bank soal Saya akan langsung bikin Pertanyaan Questions Saya akan masukin ke Kategori Ini saya udah bikin Kategori-kategori ya Ini agak rumit Kalau saya jelasin sekarang Karena waktunya sempit Tapi logikanya gini Si bang soal Saya bikin kategori-kategori Supaya untuk masing-masing quiz Saya bisa bilang Quiz ini tolong Ambil dari kategori yang ini Quiz yang ini Kategori yang ini Quiz ini Kategori ini Supaya Masing-masing quiz Soalnya beda Nah kita masuk ke bagian pendahuluan Ini ada di bawah Ini ada konsep TCPIP Ini pendahuluan Saya masuk ke konsep dan sejarah Oke Ada 61 soal Sekarang saya Nah ini mulai masuk Ini soal-soal yang sudah ada Di depan kita Saya akan tambahin soal ya Tapi sebelum tambahin soal Teknik yang saya pakai adalah Saya nyontek Cari contekan dari modul Jadi caranya adalah Saya ambil dari modul Modul belajarnya Ini modulnya sudah ada Nah sekarang saya Jahatnya saya keluar ini Kejahatan saya akan saya keluarkan Oke Jaringan pendidikan Ini sejarah ya 1996 sampai 1998 Ada jaringan pendidikan AI3 Indonesia Ini internet pendidikan ya Ini saya ambil Kita akan bikin soal ya Ini bikin soal banget Ini bikin soal Caranya gini New questions Saya bikin Jadi soal ini Jadi saya kasih lihat dulu Pas kita klik soal baru New questions Dia langsung nanya Multiple pertanyaan seperti apa Multiple choice Benar-benar salah Mencocokkan Jawaban pendek Numerical Essay dan sebagainya Hampir semua jenis soal ini Sampai bawah ini Yang meriksa komputer Kecuali essay Essay yang meriksa manusia Cuman sisanya Yang meriksa komputer Nah Soal yang saya pakai Sama sekali tidak ada essaynya Supaya yang meriksa komputer Supaya Saya bikin soal Sudah gitu Saya bisa lepas tangan Biarkan aja Sistem semua yang menggali Apa Si siswa tadi Nah sekarang misalnya Saya akan bikin soal Benar salah ya Benar salah Gampang banget kan Nah sekarang Bagaimana caranya Kita jadi guru Atau dosen yang jahil banget Kita tambahkan Add Benar salah Oke Ini dari sini Saya ambil gini ya Saya ambil ya Dua paragrafnya Saya ambil Oke Saya klik kanan Copy Oke Terus saya balik lagi Edit soalnya Ini konsep sejarah Saya kasih kode dulu Ini adalah sejarah Internet Indonesia Ini kode yang ini ya Question name itu kode doang Supaya saya bisa bedai Ini pertanyaan tentang apa Sama pertanyaan Nah ini Pertanyaannya saya tulis di sini Nah Copy paste doang Maksudnya apa Seperti ini Supaya memaksa Anak-anak baca Oke Nah kalau ini kan udah pasti Jawabannya pasti benar kan Ini pasti True Gitu ya Nah terus saya Save Peres Dapet satu soal Cuman kalau kayak gini doang Kalau dia Cuman hanya satu soal Seperti ini Dia tahu ini jawabannya benar Nah kita harus jahat Di sini kita harus jahat Sebagai guru Cara jahatnya kira-kira gini Ini soal yang tadi kita buat Ada di bawah biasanya Ini dia Oke Saya akan copy Duplicate Copy Oke Jadi soalnya Sepersis sama Cuman kita rubah sedikit Oke Ini copy nya Saya buang kata-kata copy nya Terus Saya tambahin kata-kata Ini saya cari aja sembarang Biayanya Ini Nah di sini ada biayanya kan Biayanya saya ganti Mahal jadi murah Jadi tugasnya Adalah Apa Membaca ini Dari ujung ke ujung Dan harus menemukan Kata yang salah ini Gitu ya Nah ini saya bikin Jawabannya di salah Nah gitu Nah terus Nanti kita bikin copy lagi Saya akan bikin copy yang kedua Ini copy Copy pertama udah kita buat Sekarang kita akan bikin lagi Copy yang kedua Oke Eh sorry Salah Ini Susah banget Ntar ini saya geser sedikit Biar bisa di klik Nah kita bikin copy yang kedua Cuman gini doang Duplikat lagi Dari soal yang pertama Kita bikin copy Jadi saya Satu paragraf Itu saya bisa jadi Dua tiga soal Dari satu paragraf Ini saya tahunnya diganti Misalnya Sampai tahun 2021 Gitu ya Ditipu aja udah Ditipuin aja Ini jadi salah kan Gitu Jadi teknik membuat Soalnya sederhana banget Nanti kalau bikin multiple choice Juga sama Kita tinggal nyari aja Bagian mana yang mau jadi Pertanyaan di multiple choice Nanti jawabannya kita Bisa Buat Nah multiple Ini Saya ceritain dikit Untuk masalah kejahatan ya Kejahilan Kejahilan seorang dosen Seperti saya Biasanya Kalau multiple choice Misalnya Pilihan jawaban ada lima Terus yang benar satu Kalau saya dengan software Yang seperti ini Dia bisa bikin pilihannya Bebas Kadang-kadang Saya bikin pilihannya Delapan Kadang-kadang Kalau lagi saya Keluar isengnya Saya bikin pilihannya Dua belas Dan yang benar Tidak hanya satu Bisa aja Yang benar Bisa ada tiga Jadi dia harus Klik semua yang benar Misalnya dia klik Hanya satu Saya kasih nilai Misalnya Tiga puluh persen Kalau dua Saya kasih nilai Tiga puluh Tiga puluh Sama tiga puluh Lagi Jadi enam puluh persen Kalau yang ketiga Dipilih Jadi tiga puluh Tambah tiga puluh Tambah Tiga puluh persen Jadi seratus persen Jadi bisa seperti itu Gitu ya Oh ini ada yang nanyain Ini ya Absen Kayaknya itu ya Oke Kira-kira gitu ya Udah kebayang ya Sekarang saya akan Masuk satu lagi Yang software Softwarenya tadi Yang ini Yang Anda lihat di depan ini Saya akan ada dua software Satu Saya akan terangin dikit Tentang modalnya sendiri Software yang Anda lihat di depan ini Adalah modal Ini free Tapi kalau tadi Kalau ada yang Nggak punya Apa Nggak punya server Dan sebagainya Silahkan nanti Minta ke saya Nanti saya buatan Di LMS Ono Center Beres ya Nah Durasi waktunya Durasi waktu Oh Durasi waktu ujian ya Durasi waktu ujian ya Ini saya kasih lihat aja Durasi waktu ujiannya Saya jahat sih Parah Ono jahat banget Saya bisa fleksibel Ini sekalian saya kasih lihat Settingan ujiannya juga sekalian ya Ini Turun ke bawah Ini UAS misalnya Oke Saya kasih lihat settingannya Oh ini langsung A time quiz Edit setting Oke Ini ujiannya Coba saya Kasih lihat settingan ujiannya Ini UAS Oh udah ada yang raise hand Ini Timingnya bisa diset disini Saya kasih waktu 4 jam Awalnya 2 jam Awalnya 2 jam Udah gitu Mahasiswa Datang ke saya Sungkem Bono Kalau cuma 2 jam Nilai cuma 70 Maksimum Tolong naikin dong pak Yaudah Akhirnya saya masukin Jadi 4 jam Jadi ini dinaikin Di tengah-tengah semester Gitu ya Nah terus Cara penilaiannya Gimana bisa diatur disini Saya penilaiannya Boleh dilakukan Ujiannya berulang kali Unlimited Dan saya Ini ada pilihannya Bisa Diambil nilai yang mana Saya ambil nilai tertinggi Boleh nilai rata-rata Bisa nilai pertama Nilai terakhir Cuman pengalaman saya Kalau ngambil nilai rata-rata Pertama terakhir Pasti dapetnya jelek sih Jadi akhirnya Saya ambil yang tertinggi Oke Jadi kira-kira kayak gitu Masalah waktunya ya Karena waktunya habis Untuk membaca Iya betul Ini total soal disini Ada sekitar 6.000 soal sih Jadi satu Ini satu kuliah saya Ini soalnya 6.000 Dan kalau uas 100 soal yang dikeluarin Makanya saya gak khawatir Mereka duduk sebelahan kek Nyontek kek Soalnya akan beda semua sih Dan soalnya ngerandom semua Dan kalau multiple choice Juga Kan multiple choice Pilihannya ada Pilihannya ada ABCD gitu ya ABCD-nya ngerandom juga Jadi walaupun soal sama Duduk sebelahan ABCD-nya beda Itu bisa ngerandom juga ABCD-nya Jadi itu cantiknya Ini ada Mas Antonius Raise hand Mau nanya sekarang Atau gimana ya Tanya sekarang aja kali ya Coba Mas Antonius Silahkan Terima kasih Prof Apakah bisa mendengar suara saya Oh kedengeran Kedengeran Silahkan Baik Untuk aplikasi kami pernah Tugas sebagai penjaga muda Pada waktu UNBK Oh UNBK Sekolahan sama Iya sama Prof Jadi Tidak Kalau tidak salah Tidak pakai Apa namanya Windows saat itu Kemudian yang menjadi masalah adalah Pembobotan Jadi Beberapa sekolah itu Masih menggunakan Pembobotan Yaitu Tiga Kalau tidak salah 20% Mudah 60% Sedang 20% Sulit Ini akan menjadi problem Bagi kami Pembobot soal Terutama untuk Bang soal Setelah nanti diacak Jangan sampai Atau di random Jangan sampai Satu anak dapat soal Yang mudah semua Oh Kemudian satu anak Susah semua Oh oke Kemudian Mengenai memang Untuk Apa namanya Trackingnya memang Menyenangkan Dan demokratis sekali Dan tidak ada Protes-protes Di sana sini Orang tua juga Ikut melihat Malam hari Mau kapanpun Cuma yang jadi masalah Kan tugas anak ini Biasanya hanya sampai Jam kerja Nah Terima kasih Nanti saya tanya lagi Karena ini menyenangkan Betul-betul kami tertarik Memang Karena terbatas Jam kerja saja Pak Tundun Oke Terima kasih Pak Nah untuk Pembobotan Taktiknya kira-kira Kayak gini Pak Bentar Saya balik lagi Ke sini Saya kasih lihat Bang Soal lagi ya Nah Saya edit Eh salah Salah Kita masuk ke More dulu Oke Saya turun ke bawah Disini ada Ada kategori Kuncinya disini sebenarnya Kategori Kebetulan saya Nggak main bobot ya Tapi kalau cara main Kalau mau main bobot Saya bisa bikin gini nih Ini kan ada Ada kategori-kategori ya Jadi kebanyakan Teman-teman yang main Moodle Tidak main di kategori Kebanyakan langsung UTS soalnya ini 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 Quiz yang ini Soalnya ini Ini Gitu cara mainnya Kalau saya Cara mainnya Saya bikin kategori Seperti ini Nah di kategori ini Kita bisa main bobot juga Misalnya Ini ada soal tentang Database yang mudah Ada soal Jadi saya bisa bikin Ini saya bisa tambahin ya Ini kebanyakan Application layer Database Saya akan tambahin nih sekarang Saya kasih Lihat ya Disini Saya akan masukin Tambahin di application layer Saya akan bikin soal Database Mudah Eh apa Gampang Gampang Jadi saya bikin Jadi mainnya Main kategori sih sebenarnya Bermainnya bukan di bobotnya langsung Jadi saya tambahin kategori dulu Nanti Kita bisa lihat nih Ada kategori nanti Soalnya harus kita Bentar Ah Lemot Aduh Lama Frustasi Nah ini kelihatan Ada database Ada yang gampang Nanti kita isi Nah Nanti waktu kita bikin Ujian Kita bisa bilang di ujiannya Nah Saya akan bikin ujian Bohongan ya Ini Ini Soalnya tadi lama Saya gak berani mulang lagi Takut waktu habis Jadi nanti ada database gampang Database yang sedang Ada database yang susah Ini kebetulan soal database ya Nah Sekarang caranya bikin Supaya Masing-masing anak Dapat ujian dengan Yang gampang berapa Yang ini segala macam berapa Nah caranya kita Saya akan kasih contoh Cara bikin ujiannya Supaya kita bisa ngatur Ada berapa soal yang ini Ada berapa soal ini Ada berapa soal ini ya Gampang banget sih Nah sekarang saya akan Saya Sorry maaf Saya akan Turn editing on Saya akan Ijinkan saya buat Ngedit dulu Saya akan turun ke bawah ya Paling bawah saya akan Utsh sorry Saya gak bisa lihat Oke disini Saya akan tambahkan Ujian disini ya Tambahkan topik Satu topik Ujian Bohongan lah Kalau gak Kecampur Pusing nanti Masih sos saya stress semua Ini kok ada ujian Kayak gini sih Tambahan lagi Ya puyeng dia Ini Saya ke bawah lagi Wutsh Wah lu Ketambah banyak ya Ya udah Ini saya akan tambahkan Ujian disini Akan tambahkan ujian ya Ujian tuh quiz Oke dan saya akan tambahkan Ini Ujian Eh sorry Ujian bohongan Bohongan Itu ya Nanti saya kasih lihat bagaimana Ini kita bisa nge-set timingnya Misalnya 60 menit Kemudian grade-nya saya Saya sesuai Unlimited Saya ambil nilai tertinggi Itu biasa aja Dan ini unlimited Maksudnya boleh dikerjakan berulang-ulang ya Nah sekarang saya Balik lagi Nah saya akan Bikin soal Masukin soalnya Ini masuk Oke Sekarang saya Oh sorry Terus ke bawah Nih ujian bohongan Saya akan edit soalnya Jadi cuman gini aja Masuk soalnya Ini tidak ada pertanyaan Di dalam quiznya Sekarang saya akan Nambahin pertanyaan Oke Nah cuman gini aja nih Edit quiz Nah Misal Oke Saya nambahin Random questions Pertanyaan random Misalnya Saya akan Ngambil Pertanyaan random Ada 50 dari database Tapi Oke Include subkategori Saya akan ngambil Dua soal Misalnya Tiga soal Random yang database-nya Jadi kita bisa Tentukan Untuk kategori yang ini Saya ambil Berapa soal Gitu aja sih pak Nih Add random questions Nanti Soal Yang database yang gampang Belum ada soalnya Saya gak bisa masukin dia Jadi ada tiga disitu Nah kita tambahin lagi aja Random question lagi Saya gak bisa nambahin yang ini ya Gampang gak ada Soalnya belum ada soal Saya gak bisa Saya akan tambahin Misalnya soal yang tentang moodle Ada Saya include ininya Saya akan tambahin Empat soal tentang moodle Jadi gitu aja Jadi semua anak Dapet Apa 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 Adil Jadi dapet sekian yang gampang Sekian yang Susah Sekian yang Yang sedeng Gitu Jadi semua anak Dapetnya sama Gitu Jadi cukup ini ya Wah Oke Ada Ini Wah ini banyak pertanyaannya Apakah dengan elemennya Seperti google site Moodle ada expirednya Atau lifetimenya Kalau Moodle Tidak ada lifetimenya Tidak ada expirednya ya Kalau google Saya gak tahu Karena google Pada akhirnya mereka juga Cari Untung juga Kalau yang Moodle Tidak ada Tidak lifetimenya Moodle itu Free Gratis Bapak ibu bisa Ambil disini sih Moodle.org Ini free Gratis Oke Cuman ada yang Lebih ekstrim dari situ Ini tadi pertanyaan Siapa ya Pak Luker Marpaung Jadi Moodle bisa Diambil disini Kalau Anda masih Maka komputer Windows Juga bisa Di install di Windows Jadi Dia bisa di install di Windows Bisa Linux Segala macam Gak masalah Kalau mau ekstrim Ekstrim banget Ini ekstrim banget Bisa pakai Moodle Box Moodle box Moodle box Ini Bentuknya Sistem operasi Yang sudah ada Moodlenya Jadi Oke Moodle box Adalah sistem operasi Yang ada Moodlenya Jadi bukan Moodle-Moodle Kosong Jadi Sistem operasinya Untuk Raspberry Pi Raspberry Yang sudah ada Moodlenya Raspberry adalah Makhluk yang kecil Yang ini Oke Jadi kita bisa Download Ini kalau kita Ada get Moodle Bisa download To this Nanti bisa kita Burn Nanti dia Kita masukin Ke Raspberry Tadi Nah Raspberry nya Harganya berapa Kalau tadi Pak Siapa Itu Komputernya Pasti bagus banget Soalnya buat UN Kalau yang Raspberry Itu murah banget Ini Eh sorry Salah Maaf Kita lihat di Bukalapak Aja ya Bukalapak Saya ngasih lihat Harganya Raspberry Oke Ini buat belanja online Raspberry Pi Raspberry Pi Tiga Oke Harganya itu Sekitar 600-700an lah Dari saat itu Jadi lebih murah Daripada handphonenya kita Tuh ini harganya Sekitar Ini kalau udah lengkap Banget 1 jutaan Tapi yang Tidak lengkap Sorry Ini LCD nya doang nih LCD nya Ini harganya Sekitar Segitu 500 ribu 600-700 ribu Dan ini bisa Buat server e-learning Di sekolah Oke Ini bisa dibuat server E-learning di sekolah Dan kita Jadi Murah banget Ini Ini power supply nya Pakai charger handphone Hati-hati Ini power supply nya Pakai charger handphone Jadi bisa Pakai Powerbank Bisa nyala Gitu ya Ini Waktunya 5 menit lagi Sampai jam 11 Aduh Tiga-tiga Ini saya baca ya Dari Pak atau Ibu nih Meli Harni Mengilhami SMK Mohdia Tarok Dipo Pertanyaan untuk Pak Ono Kalau kita mau belajar Jaringan internet Seperti apa itu Pak Bukunya Di daerah kami Ingin juga pandai Oh oke Kalau pengen Ini belajar internetnya ya Belajar jaringan internet Saya sarankan Masuk ke sini deh Kalau pengen belajar jaringan internetnya Pengen bikin internet sendiri Wndw.net Ini ada bukunya Gratis Ini Wnd Saya Saya Tarok ini di chatting ya Wndw.net Tarok di chatting Copy Saya masukin di chatting Ada library Di sini ada translation Cari translation yang bahasa Indonesia Oke Di sini ada merah putih Bisa Bapak Ibu ambil Nah ini adalah buku tentang Cara bikin internet sendiri Saya ulang ya Buku ini adalah Mengajarkan bagaimana Cara bikin internet sendiri Maka wireless Maka wifi jarak jauh Oke Wah ini lagi di download ya Lama download ya Tapi ini free Yang bahasa Indonesia ini Kebetulan yang nulis Yang lagi ngomong Jadi saya Saya yang nulis sih sebenarnya Yang bahasa Indonesia Jadi ini saya yang nulis Saya juga lagi nulis buku Ini lagi Lagi proses nulis buku ya Saya kasih lihat aja Ini bukunya belum jadi Ini ditulis Bersama teman-teman dari Dosen-dosen dari Universitas Terbuka Ini bukunya Ini bab Salah satu babnya adalah Studi kasus Jaringan wireless internet Jarak jauh Di sini misalnya Di daerah Jasinga Ini petanya Bagaimana kita menyebarkan Internet buat Mahasiswa UT di Jasinga Jasinga itu di Kira-kira di Bogor Sebelah baratnya Bogor lah Kira-kira Ini koordinatnya Ini cara ngerancang ya Di buku yang Di bab yang sama Dikasih lihat bagaimana Teman-teman bikin sambungan Jaringan internet dari Manado Ternate Talaut Jaraknya sekitar 300 km Ini Di salah satu pulau Yang jadi relay Ini Ini di Ternatenya Ini di Bunaken Juga teman-teman Di Banten Lampung juga Bikin jaringan juga Ada petanya Terus cara bikin Peralatan relaynya Seperti apa Segala macem Terus yang lebih gila lagi Di Garut Mereka bikin Pakai fiber optik Ini Ini kabel nih Ini kalau dilihat Ini kabel fiber optik Di desa Jadi mereka bikin Internet di desa-desa Sekarang Dan kecepatannya Kalau mau tahu Kecepatannya sekitar 1 giga BPS Diulangin lagi 1 giga BPS Dan rata-rata Kecepatannya 100 Mbps Oke Harganya berapa Nih saya kasih tahu Harganya adalah Mereka jualnya 50-100 ribu Per bulan Tapi orang desa Nggak ada yang mau beli Nggak banyak yang beli segitu Rata-rata ngecar 3 ribu sehari Atau 5 ribu Per dua hari Jadi biayanya Seperti itu Internetnya Buat sendiri Dan semua ilmunya Terbuka Tadi bukunya Mudah-mudahan Sudah kebuka ya Nah ini bukunya Bisa Anda baca nih Bukunya Bahasa Indonesia ya Hati-hati ini Bahasa Indonesia Bukunya udah Oke Disini diterangin Bagaimana cara bikin Internetnya Segala-terangin semuanya Cuma ini bukunya Kalau bisa dibaca Semana SMK sih Kalau yang bukan SMK Kayaknya rada teler juga Baca Gitu Ya Beres ya Ya minta maaf Minta maaf Ada yang Ada yang protes nih Budiana Protes minta maaf Oke Aduh Waktu udah jam 11 Saya balikin dulu Ke Mas Safero Gimana Mas Safero Waktu jam 11 Terima kasih banyak Kang Ono Sebenarnya Kang Ono ini Kalau saya pikir-pikir Kalau waktu yang sampai jam 11 Habis itu tanya jawab Tapi kan di sesi Kang Ono Juga sambil tanya jawab ya Oh Oh ini tanya jawab Ada lagi Iya Kang Ono Kita masuk tanya jawab Sekitar 10 menit nih Oh cuma 10 menit Wala Tapi kan sebenarnya Kang Ono juga dari tadi Sambil tanya jawab ya Iya Iya sih Kalian Jadi sebenarnya Enggak apa sih kan Paling aku sambil bacain Ada berapa pertanyaan Yang belum Oh iya boleh Belum terbaca sama Kang Ono ya Iya siap Siap Sebentar Tadi ada dari Sartika Anggra ini Sebenarnya seolah ujian tadi Kang Ono yang awal-awal Oke oke Apakah tidak memakan banyak waktu Pak Kalau harus ujian 5-10 kali Karena materi harus maju Dan berkembang Gimana Bentar Apakah tidak memakan banyak waktu Kalau ujian Kalau harus ujian 5-10 kali Iya Karena materi harus maju Dan berkembang Oh Dia sama aja Suruh baca berulang-ulang Tapi dia tidak mau Atau disuruh aja ujian berulang-ulang Jadi sama sih sebenarnya Waktunya gak beda jauh Sama aja Malah Kalau ini enak kan Kita punya Sebagai guru Sebagai dosen Kita punya bukti Bahwa anaknya sudah melakukan ini berulang-ulang Dengan cara melihat nilainya Kita bisa lihat Ada kenaikan nilai Dan ini Saya jadiin paper jurnal loh Hati-hati Ono jahat banget ya Jadi saya ngerjain anak-anak Suruh ujian berulang-ulang Udah gitu Saya jadiin paper jurnal Jadi salah satu paper jurnal saya Adalah Saya mengevaluasi Taktik gimana cara Setelah ujian berulang-ulang Ternyata nilai Tadi kita lihat banget kan Nilai naik Dan ternyata Semua anak nilainya naik Dengan cara seperti itu Dan itu Jarang dipakai Sama Sama F-keep-F-keep Buat analisa Karena kan Kebanyakan berasumsinya gini Kuis dua kali Udah gitu UTS satu kali UAS satu kali Jarang banget Ada dosen yang berani Bereksperimen Melakukan ujian berulang-ulang Karena saya berani mati Ujian berulang-ulang Dan kelihatan nilainya naik Saya jadiin paper jurnal Gitu Jadi keren loh Gitu Jadi soal waktu sih Gak masalah sih Emang Bagian dari proses belajar aja sih Dan setelah ini kan Mereka terus berkembang Apa Explore lagi Berkembang lagi Gitu Terus aja Tapi mereka jadi ngerti banget Karena diulang-ulang Gitu Mudah-mudahan Cukup penjawab ya Terjawab sekali bro Terjawab sekali Oke Lalu ada lagi dari Yesirotua nih kang Izin bertanya Apakah sistem E-learning ini Bisa diterapkan di sekolah Karena yang Kang Contohkan itu kan kuliahan dan S2 Lu adakah kelemahan dari sistem ini Terima kasih Kalau saya ngeliatnya sih bisa banget sih Jadi gini Tapi harus Ya ini tergantung sekolahnya Berani eksperimen atau enggak ya Saya ujiannya tidak 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 dibatasin waktu Jadi boleh ujian kapan aja Nah itu yang Barangkali sekolah berani Gak seperti itu Kalau saya sih Jujur ya Mahasiswa saya Sebagian besar Ujiannya Sebelum Subuh Bingung kan Kenapa mereka sebelum subuh Karena di waktu itu Internetnya Gak ada yang Pakai Internetnya Kenceng Jadi mereka Pakainya sebelum subuh Kalau udah waktu Jam kerja Internetnya dipakai banyak orang Lemot Jadi kemungkinan Nanti ada Error apalah Error apa Kagak bisa di klik Apa segala macam Kalau sebelum subuh Lancar Jadi rata-rata malah ujiannya Sebelum subuh akhirnya Ternyata Jadi polanya seperti itu banget Tapi ini tergantung sekolah ya Berani enggak untuk Membuka Supaya ujian boleh berulang-ulang Dan Yaudah mereka boleh ujian kapan aja Dimana saja 24 jam Suka-suka Cuman jangan dibatesin ya Kalau boleh saran sih Jangan dibatesin Misalnya cuman boleh 10 kali ujian Atau 3 kali ujian Kalau saya boleh berulang-ulang banget Berulang-ulang banget Dan tadi kalau Bapak Ibu masuk ke situsnya saya Open Course ITTS ACID Disitu ada Mata pelajaran SMA disitu Matematika doang yang saya kasih Jadi ada matematika SMA Silahkan Siswanya ngerjain disitu juga Buat Try out Jadi kita sengaja bikin try out Buat SMA Ini saya buka rahsia lah Buka rahsia Kenapa Kampus kita rada gila seperti itu Ini saya buka rahsia aja ya Mungkin kampus lain Gak ada yang segila kami Kalau kita dengerin Pak Mas Menteri Kan ada kampus Merdeka Merdeka belajar segala macam itu ya Jadi orang bisa belajar Dimana saja Kapan saja Kita ngambil lebih ekstrim Daripada itu Jadi siswa SMA Silahkan ujian Pakai situsnya kita Berulang-ulang Coba bayangkan Apa yang terjadi Kami di kampus Bisa melihat Kemampuan siswa Tanpa kita harus minta Raport ke guru Ke sekolah Beres ya Taktiknya jahat sih sebenarnya Jadi kita izinkan siswa Boleh ujian berulang-ulang Akibatnya apa Kita jadi tahu nilai siswa Yang bagus siapa ya Dah Akibatnya apa yang terjadi Kami mengundang Siswa yang nilainya bagus Sebelum ada ujian sekolah Sebelum ada UN Kita kasih undang Ke siswanya Oh Mau ininya ya Ntar saya kasih Ada yang minta link nih Saya kasih linknya ya Open source Eh open source lagi Open course ITTS ACID Itu Open course Jadi Siswa yang nilainya bagus Sebelum ada ujian sekolah Sebelum ada UN Kita kasih undangan Anda silahkan Jadi mahasiswa ITTS Dan kami Beri Beasiswa Kalau Kuliah Sampai Anda lulus Kalau nilainya bisa bertahan Di atas 85 Gitu Jadi kalau di atas 85 Dikasih beasiswa Nah terus yang Yang lebih parah lagi gini Tadi Kalau Anda perhatiin Di open course itu Ada kuliah-kuliah S1 nya loh S1 nya kita buka di open course Artinya apa yang terjadi Siswa bisa ngambil kuliah S1 Tanpa siswa tadi Terdaftar sebagai mahasiswa Tanpa Siswa tadi Bayar SPP Tanpa siswa tadi Ngapa-ngapain Dia boleh ngambil kuliah S1 nya Nah Kalau dia berhasil Dapat nilai baik Jadi dari Dari tryout dia bagus Dari kuliah S1 Walaupun dia masih Siswa SMA Tapi dia dapat nilai bagus Itu Nilai kuliah Yang dia dapat Di open course Bisa Ditransfer Jadi kredit S1 Tanpa dia perlu Ngambil kuliah itu lagi Jadi dia jadi Percepatan banget Gitu Jadi kita lagi Lagi Rada kacau nih Kita lagi eksperimen Sebenernya Jangan khawatir Ini kalau berhasil Kita akan tulis dari Paper Journal lagi Jadi ini eksperimen Kuliahnya boleh online DTS boleh Gila Kalau sekarang Kalau kita suruh pada Offline Dimarahin sama Satwal PP Soalnya kita Kemarin udah ditegor Kita ditegor sama Satwal PP Itu kenapa banyak motor di kampus Ditegor coba Kurang ajar gak loh Aduh Jadi kemasan kita harus online Ya Ya kita campuran lah Jadi kita ngomongnya gini Kalau siswa yang Mau di rumah Silahkan Kalau mau ke kampus Silahkan Kita ngomongin gitu sih Ya cocok Ya betul Bu Saima Cocok banget Buat siswa yang tidak mampu Dan jujur Ada banyak siswa yang tidak mampu Yang dari berbagai tempat Dari Indonesia Ada yang di Sulawesi Kalimantan Kuliah di tempat kami Dan mereka tetap kuliahnya Di lokasinya masing-masing Di Sulawesi Kalimantan Dan sebagainya Transfer kredit semesternya Ke ITTS juga ya Eh sorry ini buat Bu Sabrina ya Transfer kreditnya Yang pasti kalau ITTS Menerima Untuk kampus lain Kita persilahkan juga sih sebenarnya Jadi kalau ada kampus lain Yang bersedia menerima Transferan kredit dari ITTS Ya kita Happy-happy aja Silahkan aja sih Gitu Jadi gak kita tahan Tidak harus ITTS semua Kalau mau kampus lain boleh Ya bayarnya Pakai doa sih Abis sholat Tolong doain Supaya sama ibadah kita Diterima Oh iya iya Bu Saima Tolong Buat teman-teman yang lain Bu Saima Dan teman-teman yang lain Silahkan Open course ITTS ini Disebarkan Kepada seluruh bangsa Indonesia Dan Tapi minta maaf ini Kita udah penutupan Apa Rekrutmen mahasiswa Yang gelombang keduanya Udah ditutup Jadi mungkin nanti Bisa semester depan Bisa masuk lagi Cuman Kalau bisa dari sekarang Mulai mengerjakan Kuliah-kuliahnya Supaya Pas semester depan Rekrut Itu sudah Nilainya udah bagus Segala macem Jadi udah lebih enak gitu Kuliah bisa cepat Sebenarnya Kalau Anda perhatikan Tadi di kuliah itu Ada yang ekstrim yang saya tulis Mahasiswa boleh lulus Tanpa perlu ujian Dengan cara nulis buku Itu ekstrim juga sih Gitu Wah Mantap nih Ini ada Ada penanyaan selalu Dari Bu Ani Rahayu Kalau guru Mau belajar di kampus bapak Boleh tidak Ya boleh lah Kan ini Kampusnya buat satu republik Emang dibatesin Bukan Boleh Semua boleh Iya Iya Semua bisa belajar Terbuka 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 banget Bayarnya Pakai doa lagi Parah Oke ini Kang Dan kebetulan Untuk waktu Mohon-mohon sekali Bapak Ibu semua Dan Kang Ono nih Pasti Masih banyak yang mau Dan diskusikan Cuma memang Waktunya sudah Di penghujung Sudah habis Ya paling gak Bisa bermanfaat lah Iya terakhir nih Kang Ono Pasti bermanfaat banget Ada yang mau Kang Ono Sampaikan gajah untuk Bapak Ibu Semuanya Baik yang ada di Zoom Maupun yang On-site Dari Bali Oke Sederhana banget sih sebenarnya Kalau kita sadar Bangsa ini ada 240 juta Berangkali Cuman yang Yang Jadi kalau kita lihat Statistiknya Ada sekitar 6 juta Anak yang masuk SD Setiap tahun Oke Dari 240 juta 6 juta anak Masuk SD setiap tahun Berapakah yang jadi S1 Hanya 600 ribu Saudara-saudara Saya ulang lagi ya Ada 6 juta Setiap tahun yang masuk SD Hanya 600 ribu Yang menjadi sarjana Setiap tahun Artinya apa Dignas Hanya Menjamin 10% Bangsa Indonesia Yang bisa pinter Dengan sistem yang ada sekarang Jadi kita harus Harus Rada revolusioner Merubah sistem ini Supaya masuk 6 juta Keluar 6 juta Kalau enggak Bangsa ini bisa kolaps Karena hanya 10% ini Dan mereka harus Ngasih makan yang 90% tadi Gitu Makanya kita ngerjain kayak gini Buat itu sih sebenarnya Jadi ini masalah idealisme Jadi mudah-mudahan Kalau ini bisa Bapak Ibu Adopsi di sekolah Bapak Ibu Di kampus-kampus Saya yakin bangsa ini Akan menjadi bangsa yang besar Dan Singapura akan tenggelam Malaysia tenggelam Australia tenggelam Filipina tenggelam Dan kita akan menjadi Bangsa yang hebat lagi Terima kasih Baik terima kasih banyak Kang Ono Keren banget nih Setiap materi materi Dari Kang Ono Kang Ono terima kasih banyak Untuk waktunya Selamat berakhir pekan nih Mungkin Acara selanjutnya bisa lebih panjang Iya minta maaf Ini sempit banget Terima kasih Terima kasih Selamat menonton Sehat selalu Yuk sama-sama Nah Bapak Ibu semuanya Terima kasih